Nah anak-anak muda ini kan termasuk generasi yang melek media sosial dia Mas Miftah ini ya kan dengan berbagai kejadian dan juga insiden beberapa waktu ini memang banyak sekali di medsos ini terutama di Twitter atau X ini ya banyak yang menggaungkan untuk golput. Nah benar gak banyak tingkat golput ini di tahun ini? Kalau kita lihat cek di data cakradata berdasarkan total mention ya itu data soal isu perbincangan golput ini itu masih kalah di bawah isu-isu yang lain seperti kalau akhir-akhir ini kan sedang muncul yang paling atas yang kita kemarin coba pantau itu soal dokumenter dirty food Nah itu masih di bawah itu dan perlu kita lihat bahwa isu perbincangan golput ini terbagi menjadi dua pertama memang ada sebagian kecil yang merasa kecewa kemudian kami tetap golput atau kami memilih untuk tidak memilih tapi itu sebagian kecil tapi juga ada sebagian yang lain yang kemudian berbicara bahwa kita jangan golput di pemilu 2024 ini gitu dan kita lihat juga reaksi dari film dirty food ini juga memunculkan reaksi yang apa perbincangan untuk masyarakat atau teman-teman di media sosial untuk jangan golput gunakan hak suara di hari ini gitu Berarti masih banyak penyebangat untuk memilih ke TPS pada hari ini ya? Masih, masih dominan Tapi lebih trennya ini lebih positif apa negatif nih mas kalau di media sosial sendiri untuk pemilu tahun ini? Kalau kita lihat ya kalau kita lihat sebuah flashback memang flashback memang dari berbagai macam debat terutama kita pantau di debat itu memang beberapa momen ada yang sentimen negatifnya dominan gitu terutama ketika berbicara soal gimmick-gimmick yang ditampilkan waktu debat gitu Tapi menjelang akhir-akhir ini ada tren positif juga walaupun kalau kita lihat di hari tenang ini kita coba memantau beberapa isu memang banyak sentimen negatif juga gitu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Share Save Oh Yeah Yeah Terima kasih.